Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel peninvasion Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Angin kencang menerpa bibir dano di mana para nelayan sudah menepi Suasana yang biasa bagi mereka Terlihat seorang pria muda berumur sekitar 30 tahunan Sibuk mengeluarkan hasil tangkapan nyata di malam Di pagi ini dia bernasib ngujur Ikan-ikan tamak bergerumun dan penuh di lantai perahunya Dia pun menjadi pusat beratian oleh kawan-kawan seprofesinya Ketika ditimbang, berat ikan-ikan itu mencapai dua kuintal Pria bernama Narjo itu menyambut keberuntungannya Dengan menggenggam erat-erat uang yang telah berpindah tangan Mencapai 10 juta hanya dalam waktu satu malam Sungguh hasil yang tidak terduga Di sisi sukacitanya itu, Narjo tampak diliputi rasa bingung dan heran Sepertinya ada sesuatu yang mengusik relungatinya Anak sekali Tuturnya pada salah satu teman yang melihat sesi penimbangan Temannya yang bernama Heru pun mendekat Dia pun merasa ada yang tidak beres dengan hasil tangkapan Narjo Seumur-umur menjadi nelayan, inilah tangkapan yang didapat di luar jangkauan nalar Demi menuntaskan rasa penasarannya, Heru pun menanyakan apa yang terjadi Masih dengan mimik kebingungan, Narjo mengajaknya menepi ke tempat yang sepi Di sana mereka duduk sambil memandang riak gelombang yang sangat tenang Dua berkawan itu pun terlarut dalam satu perbincangan Malam tadi, aku melihat sesuatu yang sungguh tidak biasa Narjo bertutur memulai kisahnya semalam Pemuda cukup kekar itu melanjutkan Sejak bertahun-tahun melaut di danu tersebut Dia belum pernah melihat sesuatu seperti yang ditemunya tadi malam Dan sampai pada detik itu, dia juga masih merasa bingung Antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang ditemui Apa yang kamu lihat, Jo? Tanya Heru datar, bercampur rasa ingin tahu yang besar Narjo terdiam sejenak, lalu mengangkat tangan kanannya Memberi isyarat pada Heru agar menunggunya sebentar Dia pun melangkah menuju perahu yang masih berada di atas air tepi danau Dengan segera, dia menaikkan perahunya ke daratan Setelah dirasa ada posisi yang tepat Dia membariskan semua yang bersangkutan dengan peralatan mencari ikan Kemudian dia pun kembali pada tempat duduknya Di samping Heru yang setia menunggu Cerita pun kembali bergulir Waktu itu, sekitar pukul 2 dini hari Narjo mendengar suara angin ribut di luar Yang mengempaskan gubuk bambu dengan sangat dasyat Seketika itu pula ia terperanjat dan terbangun dari tidur Hujan lebat juga terdengar rio menimpa atap rumah bambunya di atas danau Dia merasa, kalau pondok kecil itu hampir saja terbang Dirobohkan oleh badai yang mengamuk Sekitar 5 menit kemudian Tiba-tiba saja badai dan hujan lebat pun itu menghilang dan lenyap Suasana kembali tenang, juga kembali sunyi Narjo segera keluar dari gubuk untuk melihat suasana di luar Dia bersyukur, karena semua dalam kondisi baik-baik saja Tidak ternampak ada yang membuatnya khawatir Dia segera menarik dan mengangkat pesap Dengan memutar roda untuk menggulung talinya Pesap sendiri adalah alat berupa jaring segi 4 yang dimasukkan atau direndam ke dalam air Di setiap sudutnya ada tali yang menjadi kontrol Apabila talinya ditarik Maka keempat dari sudut jaring pesap itu secara otomatis juga akan ikut terangkat dari dalam air Agar mengangkat jaring tersebut menjadi lebih mudah dan lebih ringan Maka para nelayan memberi penggulung tali berupa roda Jika roda diputar ke belakang Maka tali jaring pesap akan terangkat Jika saat itu ada ikan yang berenang di atasnya Otomatis akan ikut terangkat dan terjebak ke dalam jaring Dan itulah hasil yang memuaskan bagi para nelayan di danau Termasuk pulau Naryo Sial! Begitulah umat Naryo ketika jaring pesap mulai terangkat Lagi-lagi tidak ada satu ekor pun ikan yang melomat di dalamnya Kosong Memang semenjak ia tiba, tepatnya setelah Isya Ia belum juga mendapatkan satu ekor ikan pun Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang saja Tapi sebelum beranjak Ada dorongan kuat yang membuatnya kembali menurunkan jaring pesap tersebut Dia pun kembali memutar roda ke arah depan Perlahan-lahan jaring pesap mulai turun dan akhirnya ambles ke dalam air Setelah itu dia mulai beberes Dipakainya kembali jaket tebal usang Disusul mengambil barang-barang Lalu bersiap untuk turun dari gubuk Menuju perahu yang terikat di tiang rumah bambu tersebut Saat mendak berjalan menuruni anak tangga menuju perahu Tiba-tiba ia mendengar suara air yang sangat berisik Setelah dicermati Ternyata suara itu datangnya dari arah jaring pesap Dia pun segera menyerotkan senter untuk mencari tahu sumber suara tersebut Dengan menggunakan cahaya senter yang menyala terang di kepalanya Dia dapat melihat jelas air danau yang menggelembung hebat Tampak seperti air mendidih Tapi anehnya Banyak sekali gelembung-gelembung yang keluar dari dalam danau Hal itu membuatnya tertarik Dan menunda kepulangannya Dia pun segera berdiri menghadap ke depan Untuk mengintip pemandangan aneh yang belum pernah ia temui seumur hidup Sejenak narnya merasa heran dan bingung Dengan segera Dia mengalihkan pandangan ke sisi yang lain di permukaan danau Ternyata seluruh sisi danau yang lain juga tampak bergelembung Seakan-akan ada rongga di dasar danau yang menghanga Sehingga membuat udara menjadi naik dan menghasilkan gelembung yang sangat banyak Tidak berselang lama Tiba-tiba Dia merasakan permukaan air danau di belakangnya seperti berguncang Sehingga membuat air menjadi beromba Sorocander pun berlali ke sana Dede Narnia bergemuruh tidak karuan Ketika dia melihat cahaya hijau yang cukup terang Dengan jarak sekitar 50 meteran dari tempatnya berdiri Dia menyaksikan Cahaya tersebut berjalan di permukaan air memantulkan cahaya senternya Tampak kalau menuju ke arah samping jaring pesat Dan kemudian terus menjauh ke tengah-tengah danau Hingga pada akhirnya lenyap dari pandangan mata Sekian detik kemudian Tiba-tiba kembali terdengar suara sangat berisik Kali ini suara itu seperti hujan lebat yang bergemuruh Dan baru saja turun dari langit Hanya saja suara itu jauh lebih keras Narnia segera mencari tahu apa yang sedang terjadi Segera dia mengalihkan pandangan ke daratan Yang beranjak sekitar 400 meter dari tempatnya berada Namun tidak nampak turun hujan Dan ketika sorot senter kembali menerangi permukaan danau Dia terkejut bukan kepalang Banyak sekali ikan-ikan yang berenang di sana Semuanya berloncatan dari dalam air menuju ke arah rumah bambunya Narnia hanya melongo Tanpa bisa berucap apapun Pemandangan itu sungguh mengejutkan dan membuatnya terbius Sisi ikan-ikan itu tampak mengkilap Di atas dia memasang jaring pesat Setelah tersadar dirasa takjub Spontan saja Narnia memutar roda jaring pesat untuk mengangkatnya Sungguh terasa berat Dia terus memutar dengan sekuat tenaga Hingga jaring itu pun kembali terangkat ke atas Sungguh Sesuatu di luar dugaan Baru kali ini Narnia melihat ada ikan sebanyak itu masuk ke dalam jaring Ikan-ikan itu meloncat berhubung tempat untuk menyelamatkan diri Dengan cepat Narnia mengais ikan-ikan itu memakai jaring tangkai yang biasa dipergunakan Sigap sekali dia memasukkan ke dalam perahunya Hal itu pun terjadi berulang Hingga sebagian ikan ditaruh di dalam jaring penyimpanan Karena kapasitas perahu juga tidak muat lagi Sampai fajar menyingsing Barulah dia selesai menyelesaikan semuanya Mungkin memang sudah rezeki untukku Ucap Narnia mengakhiri ceritanya Dia berharap hal yang sama akan ditemui kembali Hingga dia bisa menjadi kaya dalam sekejap Setelah percakapan pagi itu Narnia semakin membuat iri nelayan lain Tangkapannya selalu berlimpah Yang membuatnya menjadi seorang kaya raya Meski begitu Narnia tetap menjadi seorang nelayan Dia beralasan kalau rezekinya memang dari sana Namun beberapa hari belakangan Heru tidak lagi melihat Narnia Dia yang datang ke kebuknya juga tidak menemukan keberadaan kawannya itu Dia coba memanggil berulang kali Karena Narnia tidak menampakkan diri Namun tidak ada sahutan Di sekeliling tampak kosong Yang ada hanya baju, celana, rokok Dan juga sendal milik Narnia yang tergeletak Dan sejak saat itu Narnia dinyatakan hilang Berita hilangnya Narnia pun mulai menyeberluas di tengah masyarakat Banyak pihak yang terjun turut membantu pencarian di lokasi sekitar Bahkan ada yang menyelam ke dalam air menggunakan oksigen Namun sampai hari ke-10 pencarian Belum ada hasil yang ditemukan Matahari berangsur meninggi Setelah jasad Narnia di bawah pihak berwajib untuk dilakukan penyelidikan Warga sekitar masih bergerombol membicarakan misteri kematian yang nelayan tersebut Mereka membahas Keanehan yang terjadi dari sudut pandang masing-masing Tampak di satu sisi lebih rame berkerumun dibanding tempat lain Yang ternyata disana ada Heru Dan dia pula lah yang telah menemukan jasad Narnia Sebelumnya Narnia sudah menghilang lebih dari 2 minggu Pencarian yang melibatkan banyak orang tidak membuahkan hasil Hingga diberhentikan 3 hari yang lalu Sebenarnya sudah ada titik terang Ketika perahu milik Narnia ditemukan terombang ambing di bibir pantai Tapi pada kenyataannya, jasadnya masih juga ratip Bahkan para warga meyakini Kalau Narnia sudah dimakan ikan yang ganas Hingga tanpa sengaja Heru yang sedang berburu ikan menemukan jasad Narnia Sewaktu ditemukan, jasadnya sudah membusu dan menggelembung Beberapa daging di anggota tubuhnya juga mulai terkikis hingga tampak tulangnya Yang santer dibicarakan adalah Pria muda itu tenggelam tanpa mengenakan seutas pakaian pun Dari situ membuat banyak sekali dugaan-dugaan aneh yang tersebut di tengah masyarakat Mereka bertanya-tanya tentang kejadian yang pasti Kematian Narnia pun telah membuat kehibuan Karena Heru mengait-ngaitkan peristiwa tersebut dengan sebuah cerita yang aneh dan menakutkan Sehingga kesannya semakin ngeri dan menyeramkan Cerita tersebut Yakni tentang beberapa waktu lalu sebelum hilangnya Narnia Yang mana Narnia telah berkisah padanya Tentang sosok berwujud cahaya hijau yang telah ditemuinya Dan sosok itulah Yang membuat Narnia mendapatkan hasil tangkapan dengan mudah Bahkan membawanya menjadi kaya raya Dua bulan kemudian Dari seorang kerabat Narnia di lain daerah Diketahui lah kalau ternyata Narnia sering pergi ke dukun untuk minta pesugian Dia juga kerap kali mendatangi tempat-tempat anggar Termasuk pula melakukan semedi di tempat keramat dan mistis Cerita tersebut pun dikait-kaitkan dengan apa yang dikisahkan Heru Dan banyak sekali warga yang meyakini Bahwa kematian Narnia disebabkan dengan pesugiannya dengan Dewi Air Sedangkan dari penyelidikan pihak kepolisian Diketahui bahwa Narnia meninggal dunia akibat tenggelam Menurut hasil yang diperoleh Ternyata di malam kejadian ada angin kencang yang disertai dengan badai Angin dan ombak tersebut membuat tali perahu Narnia terputus Sehingga membuat perahunya hanya terumbang ambing Melihat hal itu, Narnia segera berenang untuk mengejar Pada saat itu Narnia mengira Kalau jaraknya dengan perahu tidaklah jauh Dan dia menganggap kalau mampu menggampainya kembali Karena itulah ia memutuskan melompat dan berenang Sebelum dia melompat, terlebih dulu dia melepaskan semua pakaiannya ke rumah gubuk Dengan tujuan bisa berenang dan bergerak lebih cepat mengejar perahunya Namun naas, di tengah-tengah usahanya itu Ia malah tersapu ria air hingga kehilangan arah Dan karena malam itu sangat gelap Maka dia tidak bisa melihat apapun dan tidak tahu harus ke arah mana Di saat itulah dia semakin kehabisan tenaga Dan kondisinya semakin melemah Hingga pada akhirnya Dia pun tenggelam di terpak angin dan dihempas omba Narnia pun rewas Dua pendapat bersebrangan tersebut masih belum diketahui yang mana yang benar Namun melihat kenyataan yang terlihat Bahwa Narnia sangat cepat menjadi orang yang kaya raya Warga yakin jika cerita tentang pesugianlah yang dianggap benar Apa yang menjadi keterangan dari pihak kepolisian Dianggap sesuatu yang tidak masuk akal Tidaklah mungkin seseorang yang dalam kondisi kepepet Harus menanggalkan seluruh bajunya untuk terjun ke danau Sementara itu Heru yang tiga malam berturut-turut bermimpi ditemui sosok Naryo Mulai dicekam kegelisahan Di dalam mimpi itu Naryo selalu menggapeng-gapengkan tangan meminta tolong Selamatkan jiwaku Heru Selamatkan jiwaku Ucapan itu juga terus dilontarkan Yang membuat Heru merasa tergugah untuk melakukan sesuatu adalah Mimpi itu selalu sama Latar dan waktu di dalam mimpi juga tidak ada perbedaan Dari kegelisahan itu Heru pun mencari tahu ke rumah Raben Naryo di luar daerah Di sana dia disuruh menemui Kisambit Seorang spiritualis yang dikenal dalam hal pesugian Sosok ini diketahui menjadi perantara dua alam Dan ternyata Perjalanan ke rumah Kisambit harus melewati jalan setapak yang panjang Lelaki tua itu memilih berdiam seorang diri di sebuah gua di sisi perbukitan Dia tinggalkan kebisingan duniawi Termasuk juga meninggalkan keluarganya Aku sudah memberingatkannya Tapi apa yang terjadi adalah pilihan hidupnya Ucap Kisambit saat Heru menanyakan tentang Naryo Lelaki rentak itu mengenal baik Naryo Yang menurutnya lebih dari setahun yang lalu datang meminta ritual cepat kaya Naryo menceritakan lika-liku kehidupan sebagai pencari ikan yang dianggap membosankan Lalu bertekad ingin cepat kaya secara instan Kisambit pun memberitahu resiko yang diterima Jika ia sampai melanggar aturan yang disepakati Dan dari pengalaman Kisambit selama ini Belum ada seorang pun yang bisa melewati penguasa air sebagai sumber kekayaan Hanya saja kebanyakan Orang yang melakukan pesugian tersebut Tanya ditujukan pada generasi penerus Mereka rela menjadi tumbal demi lunasnya hutang Demi kemewaan sesaat Dan demi harga diri anak-anaknya Yang tentu akan dihormati karena mendapat warisan harta yang berlimpah Karena desakan beruntun dan tekat kuat yang ditunjukkan Naryo Akhirnya diajarlah Naryo ke pulau Trembini Sebuah pulau gaib di sekitar Laut Payangan Di dekat pulau Nusa Barong Yang hanya diuni kalangan perempuan Pulau ini sangatlah terlarang bagi manusia Orang yang terjebak ke pulau gaib itu Tidak akan bisa kembali dalam keadaan hidup-hidup Kisambit pun melakukan ritual Yang berujung disepakatilah segala ketentuan Mendengar penunturan Kisambit Heru tersadar bahwa anggapan masyarakat selama ini benar adanya Naryo memang seorang pelaku pesukian Dia juga teringat kisah Naryo tentang cahaya hijau Yang membuatnya mendapat tangkapan ikan di luar nalar Heru yakin Heru yakin Jika itu hanya alasan Naryo agar dikira mendapat keajaiban Sehingga warga tidak merasa coriga Dalam pesukian yang dilakoninya Apa tujuanmu yang sebenarnya? Tanya Kisambit sambil menatap tajam ke arah Heru Sejenak Heru mengelah nafas melepaskan semua lamunannya Kemudian dia menceritakan Tentang mimpi yang membawanya melakukan penyelidikan atas Naryo Dan setelah dia tahu kalau Naryo memang seorang pelaku pesukian Dia pun yakin Jika arwah Naryo terpasung Mendengar kisah Heru Kisambit langsung memberitahu Bahwa itu juga menjadi resiko yang harus diterima Naryo diperbudak di pulau gaib tersebut Tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya Meskipun memiliki kesaktian yang membuni Dan untuk menangkal agar tidak mengganggu keluarga Ataupun kawan-kawannya yang masih hidup Kisambit menyuruh merobohkan rumah bambu dan membakarnya Termasuk pula perahu milik Naryo Abu dari semua itu dilarung di laut payangan Sekembali dari gua Kisambit Heru melakukan diskusi dengan kerabat Naryo Secara terus terang Dia menceritakan apa yang dialami Dan apa yang ditahui tentang Naryo Akhirnya mereka menyetujui untuk melenyapkan Benda milik Naryo Sedangkan harta yang lain Termasuk beberapa aset lahan Akan digunakan untuk hal positif Agar yakin dan tidak merasa tersesat Mereka minta pendapat seorang pemuka agama Tentang penggunaan harta tersebut Heru yang tidak lagi dihantui penampakan Naryo Menjadi sangat adem Dia kembali menjalani kehidupan seperti biasa Dia mantapkan hati dengan tujuan hidup ke depan Bukan hanya di dunia saja Namun ada alam setelah kematian Dimana dia harus mempertanggungjawabkan Segala perbuatan selamat di dunia Dari kisah Naryo Dia pun menyimpulkan Bahwa janganlah memaksa untuk mengejar Apa yang sekiranya tidak mampu dikejar Karena hal itu Akan membuatnya tenggelam dan binasa Terima kasih telah menonton! Oke, terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!